Oke guys, sebelum ke topik utama videonya, saya akan mengadakan lagi giveaway Diamond Free Fire kepada 3 orang pemenang yang beruntung. Nah, buat kalian semua yang pengen ikutan giveaway ini, caranya atau syaratnya gampang sekali. Pertama, kalian hanya perlu like dan share video ini. Kedua, kalian subscribe channel Emma Gamers atau berlangganan channel Emma Gamers buat kalian yang belum subscribe tentunya. Ketiga, kalian follow Instagram at Kenneth Pelilingan. Dan keempat, kalian komen di video ini nama ID Free Fire kalian, nomor ID Free Fire kalian, dan alasan kenapa kalian mengikuti giveaway. Oke, itu aja guys. Nah, semoga giveaway kali ini kalian yang menang. Oke, sekarang kita lanjut ke topik utama videonya. Oke guys, sekarang lanjut ke topik utama videonya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial yang sangat menarik kepada kalian. Karena di video ini saya akan memberikan tutorial cara kalian bermain Free Fire menggunakan stick PS2. Nah, ini adalah cara yang unik kalian memainkan Free Fire. Kemudian, kalau kalian pahami baik-baik juga, dengan menggunakan stick, kalian pasti akan lebih lija atau lebih jago bermain Free Fire. Karena apa? Karena kalau dengan menggunakan stick PS2, kalau kalian mau bergerak itu kalian cuma pakai analog-nya ini. Nah, kalau misalnya pakai analog-nya akan jauh lebih gampang untuk geraknya. Kemudian, untuk tombol tembak, tombol jump-nya itu kalian atur di stick gitu. Jadi misalnya kalian atur X untuk loncat, kemudian tembak pakai R1, itu pasti akan lebih gampang gitu untuk memainkannya. Nah, jadi kalau kalian pengen coba cara ini dan kalian tertarik dengan cara ini, kalian ikuti tutorialnya baik-baik. Oke? Sekarang lanjut ke tutorialnya. Oke guys, sekarang lanjut ke tutorialnya. Nah, pertama-tama kalian harus menyiapkan alat-alatnya dulu. Nah, apa-apa aja alatnya? Pertama, handphone tentunya. Handphone yang sudah terinstall Free Fire. Oke? Handphone yang sudah terinstall Free Fire. Kalau saya menggunakan Samsung S9 Plus. Tergantung handphone kalian apa gitu. Oke? Kemudian, kedua yaitu konektor. USB konektor. Alat ini biasanya disebut OTG. Nah, ini mengkoneksikan USB, ini port USB dan handphone kalian. Kalau ini lubang charge kalian ya. Kalau saya, handphone S9 Plus itu menggunakan lubang charge USB Type-C. Jadi seperti ini ke USB. Nah, kalau kalian menggunakan lubang charge yang model lama, berarti bukan USB Type-C gitu. Tapi ada, alatnya sama, tetap seperti ini. Namanya OTG atau USB konektor. Oke? Kalian cari aja di toko elektronik atau toko jet-jet. Itu yang kedua. Alat ketiga yaitu, ini. Konektor antara stick. Ini port dari stick PS2. Dan juga USB. Ini juga kalian bisa cari di toko PS ya. Di toko PS kayaknya ada. Toko jet-jet juga sebagian ada. Kemudian, alat keempat yaitu stick PS2 yang ada analognya. Stick PS2 yang ada analognya. Oke, tujuannya akan jadi seperti ini. Arsitekturnya akan jadi seperti ini. Stick PS2 yang dicolokin ke sini. Dicelekin ke yang warna biru ini. Ke konektor. Nah, stick PS2 yang dicolokin ke sini. Kemudian ini yang dicolokin ke sini. Nah, kemudian ini yang dicolokin ke handphone nantinya. Oke? Seperti itu, arsitekturnya gitu. Oke? Nah, mudah-mudahan kalian udah paham ya. Oke, tapi kita jangan dulu connect. Oke, kita giniin aja dulu. Nah, langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya guys. Kalian ambil handphone kalian. Kemudian kalian pergi ke Playstore. Kemudian kalian cari Octopus. Octopus. Oke? Nah, dia akan muncul seperti ini. Octopus Gamepad. Kemudian kalian install. Aplikasinya nggak besar kok. Jadi, seharusnya nggak membutuhkan waktu yang lama untuk menginstallnya. Cuman 13,66 MB. Jadi, kalian install aja itu. Octopus ya. Tapi sebelumnya kalian sudah sediakan alat-alat yang saya sebutkan tadi ya. Oke, udah menginstall. Tunggu aja. Oke, setelah Octopus sudah diinstall, kalian buka aplikasinya. Nah, kalau ada pemberitahuan gini, izinkan aja. Oke, tunggu. Nah, kemudian akan ada pemberitahuan gini yang paling atas. Tidak ada perangkat yang terhubung. Nah, itu baru kalian ambil yang tadi yang sudah kalian rakit. Yang ini. Lalu kalian colokkan ke handphone. Oke? Nah, kalau kalian udah colokin, dia udah ada tertulis terhubung, yang warna biru paling atas, terhubung Twin USB Stick. Oke? Nah, setelah itu, di permainan saya ada gambar Free Fire, Mobile Legends, dan PUBG. Kalau misalnya Free Fire kalian nggak muncul, kalian tambahkan sendiri gitu. Kalian tambah gini. Kemudian kalian pilih Free Fire gitu. Tapi karena Free Fire sudah muncul, jadi kita langsung tekan aja Free Fire. Tekan aja Free Fire gini. Kemudian pilih izinkan. Pilih izinkan. Kemudian kalian centang gini. Oke, kemudian balik aja. Lalu tekan lagi Free Fire. Permainan ini 32 bit, silahkan unduh Octopus 32 bit untuk menjalankannya. Oh, berarti dia sesuai dengan apa ya? Dengan jenis permainan. Kalau permainan 32 bit, berarti harus unduh Octopus yang 32 bit. Tapi nggak apa-apa, kita unduh aja. Kita install. Oke, pluginnya. Itu kayak cuma pluginnya. Pluginnya udah ke install. Berarti kita back aja. Kemudian kita masuk ke Octopus lagi. Seharusnya ini udah bisa guys. Kita masuk Free Fire. Oke, meluncurkan aplikasi. Gini pilih izinkan. Ini abaikan aja. Kemudian Free Fire lagi. Oke, udah masuk guys. Seperti ini. Oke, kalau ini karena Free Fire saya baru di install. Jadi, kita harus diizinkan dulu gini. Ijinkan. Ijinkan. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini guys. Kalau kalian lihat di atas itu ada gambar Octopus-nya warna biru. Kalian lihat kan? Ada Octopus, ada gambar ini. Octopus. I know. Oke, kita tengah benar aja dulu. Tapi kita login aja dulu Facebook. Kita login Facebook dulu. Oke guys, setelah sudah di dalam game Free Fire kalian. Kalian masuk ke pengaturan. Kalian masuk aja ke pengaturan. Kemudian kalian pergi ke Control. Kalian pergi ke Control. Kemudian kalian pergi ke Custom HUD. Oke. Nah, seperti ini. Kan ada tombol-tombolnya guys di sini. Misalnya ini. Oke, simpan dulu. Batal-batal. Konfirmasi. Kalian Custom HUD. Nah, untuk Octopus ini. Kemudian kalian klik yang gambar Octopus di atas. Gambar Gurita. Oke. Nah, kalian tekan. Nah, ini kan ada tombol-tombolnya. Misalnya tombol yang RT ini guys. Kalian taruh di tembak. Nah. Kalian taruh di tembak. Kalian taruh di tembak. Kemudian kalian. Bentar. Kalian geser ke tembak. Nah, kemudian kalian tekan tombolnya sampai berwarna hijau. Sampai berwarna hijau. Baru itu yang kalian tekan di stick-nya guys. Jadi misalnya tombol tembak itu saya tekan. Jangan lupa di stick-nya. Hidupin analog-nya. Oke, analog-nya dihidupin. Kemudian sampai dia udah warna hijau. Kalian tekan R1 guys. Oke. Udah jadi R1. Kemudian selanjutnya. Ini udah jadi. Tombol loncat. Tombol loncat berarti kita pakai tombol yang Y ini. Kita pakai tombol Y. Kita kasih di loncat guys. Kita kasih di loncat. Kemudian kita klik dulu tombol Y-nya. Sampai jadi warna hijau. Nah. Kemudian di stick-nya kita kasih X misalnya. Loncat X. Oke. Dia akan berubah. Dia berubah jadi button. Selanjutnya. Merunduk. A. Kita kasih A. A-nya kita geser ke merunduk. Kemudian merunduknya kita tekan sampai warna hijau. Baru kita tekan bulat guys. Kita tekan bulat. Oke. Udah seperti itu. Apa lagi? Tiarap. Tiarap kita kasih di sini. Kemudian kita klik yang B-nya itu sampai warna hijau. Kemudian kita kotak guys. Tekan kotak. Oke. Apa lagi? Open scope. Oh open scope. Open scope. Kita arahin dulu ke open scope-nya. Kemudian kita tekan sampai warna hijau. Baru kita R2 guys. Kita R2. Oke. Udah terganti. Berarti R2. R2 untuk open scope. Sama R1 untuk nembak. Nah. Dan kalian atur sendiri tombol-tombol. Tombol-tombol yang apa ya. Tombol-tombol lain yang kalian rasa perlu gitu. Misalnya untuk senjata. Kita pakai yang ini. Tombol yang di atas. Kan itu udah ada tombolnya. Senjata pertama. Kita tekan lagi gitu. Pertama kita geser dulu. Baru kita tekan sampai bulatnya jadi warna hijau. Senjata pertama kita tekan bawah guys. Oke. Oke. Kita tekan bawah. Oh. Udah ada posisi yang memiliki. Tapi gak apa-apa diganti. Kemudian kita geser lagi senjata kedua. Kita tekan sampai warna hijau. Untuk senjata kedua kita taruh kiri misalnya. Oke. Kita taruh kiri. Kemudian senjata ketiga. Tangan. Kita geser dulu. Baru kita tekan sampai warna hijau. Kanan berarti ini. Oke. Kemudian yang senjata teratas. Gini. Atas. Oke. Udah jadi gini. Nah kemudian kita tinggal tekan benar. Oke. Udah jadi seperti ini. Nah kita simpan aja dulu. Kita close. Kemudian kita coba latihan guys. Kita coba latihan. Latihan gimana ya? Training. Training. Kita coba training. Kemudian kita mulai. Oke. Kita bakalan coba jadi atau enggak. Oke guys. Ini sudah di tutorialnya. Nah. Ini saya cuma contohin aja ya. Kemudian kalau kalian gerak. Kalian gerak pakai analog. Kiri. Itu otomatis gerak guys. Oke. Kiri otomatis gerak. Kemudian kanan untuk layarnya. Pengaturan layar. Kemudian tadi yang kita atur. X untuk loncat. X untuk loncat. Kotak untuk tiarap. Bulat. Bulat. Medulat apa namanya? Merunduk. Kemudian segitiga kita gak aturkan. R1 mukul. R2 hanya aim. Jadi kalau kalian udah dapat senjata. R2 kalian hanya aim. R1 mukul. Seperti itu guys. Kemudian ini gerak. Oke. Segitiga kosong bisa kalian atur untuk lari atau apa. Seperti itu. Nah. Kalian juga bisa bongkar-bongkar settingannya. Agar lebih lancar gitu. Oke guys. Nah. Kira-kira gitu aja untuk tutorialnya. Semoga tutorial ini. Bermanfaat dan membantu kalian. Jika kalian suka silahkan like. Comment di bawah kalau ada saran pertanyaan request dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax